Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa islamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-tahirin Amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara maashir al-muslimin Rahimakumullah Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang atas izinnya, saat ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama Dalam rangka memperingati maulid junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat jabatan dan kekuasaannya Apabila pangkat jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai kebesarannya sampai di situ Ada orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya Bila satu saat ia jatuh bangkrut, tamatlah kebesarannya sampai di situ Ada pula orang yang menjadi besar oleh karena ia dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi Bila satu saat terjadi pergeseran nilai Masyarakat mencemoohkannya, maka kebesaran itu pun selesai sampai di situ Ada pun rasul yang kita peringati maulidnya saat ini Beliau besar bukan lantaran pangkat jabatan dan kekuasaan Beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan Pun beliau menjadi besar tidak karena dibesar-besarkan oleh umatnya Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah Bagaimanapun usaha orang lain untuk mengecilkannya Orang itu akan tetap menjadi besar Tetapi satu kali orang dikecilkan oleh Allah Satu negara orang mau mengangkat dia Kalau memang dasarnya potongan ini Sebetulnya tidak akan naik ke atas juga Jelas Pak? Jelas? Apaan? Pokoknya jelas Tidak ada seorang penulis pun Baik dia dalam Islam maupun dari luar Islam Jikalau mau bicara dengan jujur Yang tidak mengagumi kebesaran pribadi dan martabat Rasulullah SAW Dalam satu kalimat yang indah Imam Busairi di dalam kasidah burdahnya Menjelaskan kepribadian beliau dengan untayan kata Kal badrifih syarafin Wa zahrifi tarafin Wal bahrifi karamin Wa dahrifi himamin Rasulullah itu kata beliau Tinggi martabat bagai rembulan Tabah dan ulat laksana masa Dermawan baksa mudra luas biru membentang Tabah dan ulat laksana masa Itu sebabnya Beliau oleh Allah dijadikan figur Dijadikan model dan pola Sebagai contoh bagi kehidupan umat Islam Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyatakan La qudkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sungguh telah ada bagi kamu Pada diri Rasulullah itu Contoh teladan yang sangat baik Timbul pertanyaan Mengapa Rasul menjadi contoh buat kita? Pertama Beliau menjadi contoh buat kita Karena beliau manusia Hidup dan berjuang secara manusiawi Kalau manusia disuruh mencontoh manusia Tentu wajar Yang tidak wajar Kalau manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat Maka dalam ayat Quran Allah menyatakan La qudja'akum rasulun min anfusikum Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul Yang Rasul itu berasal dari jenis kamu manusia Sudara-sudara Kalau Rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat Kemudian berhasil di dalam tugasnya Barangkali kita tidak perlu kagum Datang Rasul ke dunia ini Rasulnya jin Saya yakin satu dunia mungkin orang beriman semua Tetapi bukan karena ikhlas dan yakin Mungkin karena ngeri sama Rasulnya Bayangkan kalau Rasul jin dia turun ke alam ini Dengan segala macam tingkah polanya Mungkin orang sedunia akan menjadi beriman Yang kedua Rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita Karena pribadi beliau lengkap Artinya Jikalau kita kebetulan seorang pemimpin Beliau juga pemimpin Jikalau kita seorang general Beliau memimpin tentara di medan perang Jikalau kita seorang kepala rumah tangga Beliau punya anak dan isteri Jikalau kita seorang guru Beliau mengajar jamaah di masjid Jikalau kita seorang pedagang Beliau pun pedagang yang jujur Jikalau kita seorang mubalik Beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia Di dalam keseluruhannya itu Tercemin uswatun hasana Contoh teladan yang sangat baik Mata kehabisan alasan Seorang muslim yang tidak mencontoh pribadi beliau Oleh sebab itu ironi Dan sangat kita sayangkan Jikalau seorang muslim tahu betul sejarah kehidupan Benito Mussolini Dia hafal sejarahnya Adolf Hitler Dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte Dia hafal benar ajarannya Karamat Tapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah SAW Sudara hadirin yang berbahagia Yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini Bagaimana cinta Rasul kepada umatnya Dan bagaimana sewajarnya cinta kita umatnya kepada beliau Bahwa Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini Cinta betul kepada kita umatnya Dapat saya kemukakan beberapa data Dari sini nanti kita introspeksi Kalau tahulah kita Begitu besar cinta Rasul kepada kita Apa tidak wajar kita juga cinta kepada beliau Kalau logika ini sudah diterima Pembicaraan pun kita lanjutkan kepada Bagaimana sih sebenarnya cinta kepada Rasul itu Bukti pertama bahwa beliau cinta kepada kita Dari sudara Menurut ukuran zaman sekarang Rasulullah itu pan hidupnya miskin Malahan ada satu doa Yang sering beliau baca Ini kalau doa ini saya kasih sudara-sudara Kira-kira mau diamalin kan Kalau saya terus terang belum mau Doanya begini Dan ini sering Rasul baca Allahumma ahyini miskinan Watawafani miskinan Wahasirni yaumal qiyamah Fi zumratil masyajin Ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin Matikan saya dalam keadaan miskin Dan kumpulkan saya di akhirat nanti Bersama golongan orang-orang miskin Yang tadi sudah kadang bilang mau Diamalin ini ya Saya sudah bilang tadi Saya belum tapi mau Kita baca dalam sejarah Beliau itu rumahnya kecil Tidurnya di atas pelepah daun korma Kadang-kadang sampai berbekas di pipinya Sarapan paginya Sarapan paginya Seteduk air zam-zam Sepotong roti Kadang tiga butir korma Di tengah kemiskinannya Allah pernah menantang beliau dengan kata Ada gak itu di Quran Ada Surah apa Pokoknya Quran lah ya Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad Apa saja yang menyenangkan hatimu Apa yang kamu mau Ngomong saja Allah berikan Jikalau angkau Muhammad Kepengen Kekuasaan yang luas Kami angkat kau Menjadi raja di raja Menjadi king of king Istilah kerennya Jikalau kamu Kepengen kaya Muhammad Itu Jabal Uhud Sanggup menjadi bukit emas Sehingga Itu di dalam Barzanji Diceritakan Wa rawadathul jibalu Di antakuna lahu Zahaban fa'aba Jabal Uhud Menawarkan diri Menjadi bukit emas Tetapi Nabi menolak Jikalau angkau Wahai Muhammad Kepengen wanita cantik Bilang saja Anak siapa Ditawarkan semacam ini Beliau menjawab Izan ya Rabb La arba Wa wahidun Min ummati finnar Kalau memang demikian Ya Allah Apapun saja Yang diberikan Kepada saya Berikanlah saya Kekuasaan yang luas Berikan saya Ammas sebesar Jabal Uhud Berikan saya Kekayaan yang Tak ternilai sekalipun Seluruhnya Tidak akan sanggup Menyenangkan hati saya Selama saya dengar Masih ada satu Saja umat saya Yang masuk ke dalam Neraka Ternyata Di tengah Kemiskinannya Tawaran harta Tidak menggiurkan Beliau Tawaran kekuasaan Tidak menggiurkan Beliau Yang dipikirkan Siang malam Adalah keselamatan Kita Umatnya ini Cuma Kadang-kadang Kita umatnya Yang dipikirin ini Seperti pepatah Ada itu Pepatah Perancis Balung-balung Langka Dagingnya Ditulung-tulung Langka Elinge Saudara Sentul Tau artinya itu Tidak usah Saya terjemahkan Bukti pertama Bukti yang kedua Ketika turun Perintah hijrah Ketika itu Posisi umat Islam Di Mekah Sudah Sangat terpepet Sebagian sahabat Sudah mengusulkan Kita hijrah saja Ya Rasul Kita Rasul Sabar Mas Hijrah Si hijrah Tapi ini Komando Belum turun Sebab kita tahu Kebijaksanaan Apapun yang beliau Ambil Tentu menunggu Wahyu Nah lantas ketika Benar-benar turun Itu perintah hijrah Beliau Pidato Di depan Para sahabat Sudara-sudara Perintah hijrah Sudah turun Berangkatlah Tuan-tuan Lebih dulu Ke Medina Lalu anda sendiri Kapan ya Rasul Saya belakangan Kenapa Mesti belakangan Tuan-tuan Harus tahu Yang dicari Yang dikejar Kejar Yang diancam Akan dibunuh Itu saya Jikalau kita hijrah Bersama-sama Ke Medina Kita akan dikejar Kejar terus Tapi kalau Tuan-tuan Berangkat Lebih dulu Ke Medina Sementara saya Tetap berada Di kota Mekah ini Tuan-tuan Akan sampai Ke kota Mekah Dengan tenang Dan selamat Sebab saya Yang mereka cari Masih tetap Berada di kota Mekah Keadaan Begitu kritis Tapi umatnya Dulu disuruh hijrah Beliau bertinggal Di kota Mekah Menghadang Marah Bahaya Ini rupanya Pemimpin Lebih Mementingkan Keselamatan Orang yang dipimpinnya Daripada Keselamatan Dirinya sendiri Tidak Tidak Mentang-mentang Turun Perintah hijrah Terus Ngepak Koper Sudah ya Gue duluan Sudah Umatnya Yang disuruh Berangkat dulu Keselamatan Umatnya Yang dipikirkan Cintanya Cintanya Kepada umatnya Bukti yang ketiga Sudara-sudara Bahwa Rasul cinta Kepada kita Dikala Beliau Akan Datang Ajal Hari Senin Tanggal 12 Rabiul Awal Seperti Hari Kelahirannya Dikala Itu Sakit Beliau Sudah Agak Payah Datang Waktu Subuh Di Medina Ini Bilal Pun Azan Di Masjid Selesai Azan Sebagian Sahabat Melakukan Solat Sunnah Kobliyah Lalu Menunggu Kedatangan Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Mengimami Solat Subuh Lantaran Ditunggu Lama Tidak Datang Akhirnya Bilal Diutus Menjemput Baginda Rasul Ketika Sampai Di rumah Beliau Berkata Bilal Sakitku Sudah Agak Payah Ini Rasa Rasanya Tak Kuat Lagi Aku Menjadi Imam Kau Kembalilah Ke Masjid Sampaikan Ini Kepada Semua Sahabat Dan Minta Kesediaan Abu Bakar Menjadi Imam Bilal Dengan Muka Sedih Dan Air Mata Berurai Membasahi Pipi Berangkatlah Ke Masjid Sudara Sudara Baginda Rasul Sudah Tidak Kuat Lagi Mengimami Solat Beliau Perintah Abu Bakar Untuk Menjadi Imam Kata Abu Bakar Saya Tidak Mau Jadi Imam Kalau Baginda Rasul Masih Hidup Ini Termasuk Akhlak Etika Para Sahabat Akhirnya Satu Masjid Nangis Semua Solat Subuh Belum Nangis Sampai Tangisan Itu Kedengaran Ke rumah Nabi Beliau Berkata Kepada Putrinya Fatimah Coba Kau Lihat Kenapa Orang Di Masjid Nangis Setelah Fatimah Kembali Lapor Abah Mereka Sedih Karena Sadar Bahwa Saat Berpisah Sudah Hampir Datang Kalau Begitu Surulah Bilal Kemari Datang Bilal Di papah Rasul Berangkat Juga Ke masjid Mengimami Solat Solatnya Ringkas Karena Beliau Sakit Dan Memang Beliau Juga Mengajarkan Kalau Kamu Jadi Imam Ringankan Solatmu Kalau Jadi Imam Jangan Panjang Panjang Sebab Apa Di Belakang Kamu Yang Jadi Makmum Itu Orangnya Tidak Sama Semua Ada Orang Tua Yang Diri Saja Sudah Payah Ada Orang Yang Punya Penyakit Darah Tinggi Kalau Sujud Kelamaan Kepalanya Ngebut Ada Yang Habis Solat Janji Mau Terima Duit Kakinya Sudah Gatel Tepengen Pulang Kalau Jadi Imam Jangan Lama-lama Kata Rasul Tetapi Kalau Kamu Solat Sendirian Pali Yutawil Masya'a Persilahkan Sepanjang Yang Menurut Kamu Mau Jangan Overacting Jadi Imam Solat Isya'a Rekaat Pertama Selesai Fateha Surah Bakoro Rekaat Kedua Selesai Fateha Surah Yasin Namanya Makmum Tidak Punya Alternatif Tidak Punya Pilihan Ikut Siikut Tapi Kan Hatinya Kan Ngedumel Paling Sekali Ini Doang Dah Gue Sembayang Disini Besok Gak Bakalan Gue Balik Lagi Kenapa Imam Gak Tahu Diri Jadi Bahasa Lain Kalau Dalam Bahasa Sosial Ini Imam Harus Ngerti Aspirasi Makmum Pemimpin Mesti Tahu Kehendak Orang Yang Dipimpin Kalau Tidak Yang Akan Timbul Pasti Partisipasi Semu Yang Saya Khawatir Kalau Makmum Dipaksa Mengikuti Maunya Imam Yang Akan Makin Subur Ialah Timbulnya Mental Mental Munafik Manis Manis Jika Berhadapan Balik Belakang Lain Bicara Pandai Bermain Minyak Di Atas Air Tapi Pada Gilirannya Menggunting Dalam Lipatan Menjegal Kawan Seiring Sopannya 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 Kayak Belangkon Depan Rata Belakang Ngepelin Untuk Tidak Enak Timbul Partisipasi Yang Semacam Ini Selesai Solat Baginda Rasul Bangun Lalu Pidato Singkat Di depan Para Sahabat Sudara Sudara Rasa Rasanya Saat Berpisah Sudah Akan Datang Lama Kita Bergaul Tentu Sedikit Banyak Terjadi Kesalahan Yang Saya Lakukan Maka Barang Siapa Yang Pernah Saya Pukul Tanpa Saya Sengaja Balaslah Sekarang Barang Siapa Yang Hartanya Pernah Saya Ambil Tanpa Alasan Yang Hak Silahkan Dia Tuntut Dari Saya Mana Ada Pemimpin Menjelang Wafat Ini Minta Dipukul Oleh Umat nya Hening Suasana Sahabat Terfekur Semua Berurai Air Mata Di Dalam Keheningan Yang Demikian Rupa Tiba Tiba Seorang Sahabat Bangkit Saya Ya Rasul Ada Apa Sahabat Itu Namanya Sawat Sesuai Dengan Namanya Orangnya Rada Hitam Ya Rasul Dalam Satu Peperangan Tuhan Mau Mecut Onta Tuhan Mungkin Tidak Lihat Bahwa Saya Di Belakang Onta Itu Saya Kena Pecut Jadi Bagaimana Ya Saya Nuntut Balas Ini Sahabat Yang Lain Jengkel Sahabat Gila Juga Orang Sudah Mau Berpisah Begini Masih Nuntut Balas Baik Sahabat Umar Tolong Ambilkan Cambuk Sedina Umar Sambil Nyerahin Cambuk Sahabat Kalau Bahasa Kita Buat Talangin Aja Dah Gak Usah Rasul Sayalah Saja Yang Kau Cambuk Kata Nabi Umar Biar Dia Kena Cambuk Saya Biar Dia Balas Saya Silahkan Sahabat Ya Rasul Apalagi Waktu Saya Kena Cambuk Tuhan Saya Gak Pake Baju Jadi Biar Seri Dong Buka Baju Tuhan Baik Rasul Buka Bajunya Ketika Baju Sudah Dibuka Sahabat Buang Cambuk Itu Dia Berlari Merangkul Badan Rasul Seerat Eratnya Sampai Sebagian Sahabat Makin Bingung Ini Apa Maunya Sahabat Ya Rasul Allah Saya Tahu Sebentar Lagi Kita Akan Berpisah Saya Tidak Tahu Apa Di Akhirat Nanti Kita Bisa Kumpul Kalau Saya Untung Masuk Sorga Mungkin Kelas Saya Di Sorga Lain Dengan Kelas Tuhan Itu Kalau Saya Ke Sorga Kalau Saya Tidak Terang Kita Tidak Akan Ketemu Maka Sebelum Saya Berpisah Dengan Tuhan Saya Kepengen Kulit Badan Saya Yang Hina Ini Bersentuhan Dengan Kulit Badan Tuhan Yang Mulia Kalau Saya Tidak Akal Akalin Begitu Tuhan Tidak Bakalan Buka Baju Katanya Oh Rupanya Itu Yang Dimaui Sawat Sehingga Rasul Dalam Keharuannya Beliau Berkata Siapa Yang Ingin Melihat Contoh Salah Seorang Penduduk Sorga Lihatlah Sawat Ini Karena Dia Cinta Benar Kepada Saya Setelah Itu Beliau Kembali Ke Rumah Berkata Kepada Putrinya Fatima Kalau Ada Tamu Bilang Abah Sudah Tidak Bisa Terima Tamu Baik Abah Sementara Allah Memerintahkan Malaikal Maut Datang Malaikal Maut Turun Kau Ke Alam Ambil Ruh Kekasihku Muhammad Turun Malaikal Maut Dalam Bentuk Manusia Ketuk Pintu Keluarlah Fatimah Putri Baginda Nabi Tuhan Maaf Saja Ayah Tidak Terima Tamu Katakan Saya Yang Datang Melihat Roman Muka Orang Ini Fatimah Gemetar Seluruh Badannya Lalu Kembali Kepada Ayah Ada Tamu Saya Bilang Ayah Tidak Terima Tamu Dia Malah Berkata Katakan Saya Yang Datang Melihat Roman Mukanya Gemetar Seluruh Tubuh Saya Hebat Orang Ini Siapa Si Ayah Baginda Senyum Fatimah Kau Tahu Siapa Yang Datang Tidak Tahu Ayah Yang Datang Itu Fat Hadimul Lazzat Wa Qati' Shahwat Yang Datang Itu Fat Dialah Yang Menghancurkan Seluruh Kesenangan Dunia Dia Yang Memisahkan Kita Dengan Semua Yang Kita Cintai Yang Datang Itu Malaikal Maut Suruh Dia Masuk Ketika Malaikal Maut Masuk Yang Malaikal Maut Sudah Datang Saatnya Ya Muhammad Aina Jibril Malaikat Jibril Dimana Sebentar Lagi Dia Datang Ketika Turun Malaikat Jibril Baginda Nabi Bertanya Wahai Jibril Tolong Beritahu Saya Kalau Sebentar Saya Menghadap Allah Kehormatan Apa Yang Diberikan Allah Kepada Saya Tidak Usah Khawatir Muhammad Kata Malaikat Jibril Saya Kata Nabi Mari Malaikal Maut Persilahkan Saya Ikhlas Lalu Diambillah Ruh Beliau Perlahan Lahan Naik Ruh Itu Kelutut Kepusat Kedada Sampai Ruh Ditenggorokan Fatimah Dekatkan Telinganya Ke Bibir Ayah Andanya Yang Mulia Itu Suara Terakhir Yang Sempat Direkam Oleh Sayyidatuna Fatimah Bisikan Terakhir Menjelang Wafat Tiga Kalimat As Salah As Salah An Nisa Ittaqu Nisa Um Mati Um Mati Dengan Katimpat Itu Beliau Kembali Menghadap Allah Solat Jaga Solat Wanita Lindungi Kaum Wanita Umatku Umatku Itu Kalimat Terakhir Yang beliau Ucapkan Kita Umatnya Yang disebut Manalah Di dunia Ini Pemimpin Yang Sempat Nyebut Umatnya Dikala Mau Ajal Napoleon Bonaparte Singa Daratan Eropa Luas Kekuasaannya Dikala Mau Wafat Dia Tidak Sempat Nyebut Bangsanya Bangsa Perancis Yang Sering Dia Sebut Margaret Josephine Margaret Josephine Gacauannya Abel Hitler Gagah Perkasa Di Dikala Dikalah Hari 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 Akhir Kejayaannya Dia Tidak Nyebut Jerman Dia Tidak Nyebut Suku Bangsa Arya Yang Dia Agul Agul Kan Yang Banyak Dia Sebut Eva Brown Eva Brown Sebagaimana Julius Caesar pun Menyebut Cleopatra Ada Pung Baginda Rasul Di Akhir Hayatnya Tidak Beliau Nyebut Bangsa Arab Tidak Anaknya Tidak Istrinya Tidak Sahabat Dan Orang Orang Yang Dekat Dengan Beliau Tetapi Yang Disebut Cita Umatnya Pada Detik Detik Terakhir Daripada Kehidupan Beliau Tiga Bukti Yang Keempat Bahwa Beliau Cinta Betul Kepada Cita Umatnya Nanti Di Akhirat Ini Sudah Ada Yang Pernah Ke Akhirat Belum Sama Mau Bukan Kalau Mau Saya Catat Besok Berangkat Ini Gampang Kau Ini Urusan Ini Nanti Di Akhirat Setelah Allah Mematikan Semua Yang Bernama Hidup Maka Yang Pertama Kali Dihidupkan Kembali Pada Kehidupan Itu Para Malaikat Setelah Malaikat Dihidupkan Kembali Maka Allah Memberikan Tugas Kepada Para Malaikat Katakanlah Semacam Panitia Akhirat Nah Eh Malaikat Malik Siapkan Itu Neraka Aku Akan Bakar Itu Bajingan Bajingan Tengik Koruptor Koruptor Mereka Yang ketika Di dunia Tidak Mau Sujud Mereka Yang Jauh Dari Majlis Taklim Mereka Yang Benci Kepada Ulama Kau Ridwan Siapkan Sorga Aku akan Balas Hamba Hambaku Yang ketika Di dunia Mereka Rajin Sujud Dekat Dengan Ulama Menyintai Majlis Taklim Gemar Berbuat Kebajikan Kamu Kamu Jibril 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 Bawa Pakaian Kebesaran Turun Ke Alam Cari Dimana Kubur Kekasihku Muhammad Bawa Dia Ke Sorga Turun 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 Malaikat Jibril Dan Mikail Ketika Ketika itu Alam Sudah Rata Malaikat Jibril Berdoa Ya Allah Saya Mohon Pertolonganmu Agar Bumi Yang Menyimpan Tubuh Suci Muhammad Terbuka Hendaknya Terbuka Kubur Nabi Beliau Bangkit Dari Kubur Mengusap Usap Mata Seperti Orang Bangun Tidur Tengok Kanan Malaikat Jibril Tengok Kiri Malaikat Mikail Lalu Beliau Bertanya Ini hari Apa Ya Jibril Kata Malaikat Jibril Ya Muhammad Haza Ma Wa Ad Rahman Inilah Hari Yang Dijanjikan Allah Ini hari Kiamat Muhammad Kiamat Kiamat Ya Jibril Jikalau Ini memang Hari Kiamat Aina Tarak Ta Umati Kalau Ini memang Hari Kiamat Jibril Umat Saya Dimana Kita Yang Ditanya Bangun Dari Kubur Tahu Kalau Itu Hari Kiamat Pertanyaan Pertama Umat Saya Dimana Barangkali Kalau Saudara Yang Bangun Paling Dulu Ada Pun Baginda Nabi Saudara Saudara Ketika Pertama Bangkit Dari Kubur Itu Kitalah Umat Yang Menjadi Pertanyaan Pertama Malaikat Jibril Menjawab Ya Muhammad Tidak Ada Orang Yang Dibangkitkan Sebelum Kamu Kau Orang Pertama Lalu Bagaimana Sekarang Kita Ke Surga Perintah Allah Perintah Allah Berangkat Ke Surga Setelah Di Surga Beliau Seperti Orang Bingun Sampai Allah Menegur Ya Muhammad Apa Apa Kurang Kurang Enak Surga Enak Ya Allah Apa Tidak Cukup Fasilitas Cukup Kenapa Kamu Seperti Orang Tidak Betah Saya Mikir Umat Saya Ya Allah Iya Saya Sudah Enak Enak Duduk Di Kursi Empuk Umat Saya Bagaimana Umat Saya Jadi Mau Kamu Bagaimana Saya Minta Izin Ya Allah Mau Keluar Dulu Mau Tengok Saya Punya Umat Sudah Di Surga Permisi Keluar Mau Tengokin Umat Umat Dia Dikala Kita Umat Dia lewat Di atas Sirat Beliau Angkat Kedua Tangan Seraya Berdoa Allahumma Salim Salim Ya Allah Selamatkan Umatku Yang sedang Lewat Di atas Sirat Selamatkan Ya Allah Dari dunia Sampai Akhirat Beliau Cinta Kepada Kita Dari Dunia Sampai Akhirat Beliau Belak Kita Betapa Pemimpin Semacam Ini Tidak Kita Cintai Masalahnya Sekarang Kalau kita Sudah Sependapat Bahwa kita Juga Cinta Kepada Rasul Apa Artinya Cinta Kepada Rasul Itu Hadirin Pertama Siapa Yang Cinta Sesuatu Dia Tentu Banyak Menyebut Yang Dia Cintai Ini Tandanya Orang Cinta Banyak Nyebutin Kalau Sudara Cinta Kepada Harta Tentu Kalau Ngobrol Yang Banyak Sudara Sebutin Harta Kalau Sudara Lagi Ngobjek Tanah Senang Cinta Sama Tanah Asal Ngobrol Di warung Mesti Tanah Yang Dimeterin Walaupun Tanah Orang Kalau Sudara Kebetulan Sedang Jatuh Cinta Kepada Seorang Perempuan Bahkan Dalam Tidur Pun Kebawah Bawa Namanya Sudara Sebut Orang Yang Cinta Sesuatu Dia Banyak Menyebut Yang Dia Cintai Cinta Kepada Nabi Banyak Menyebut Nabi Menyebut Nabi Apa Lalu Muhammad 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 Tentu Bukan Sebab Kita Tahu Dalam Kehidupan Sehari-hari Saja Kita Punya Tata Kerama Gubernur Lewat Tentu Tidak Berani Kita Secara Langsung Menyebut Namanya Mesti Kita Berkata Itu Ada Bapak Gubernur Lewat Kita Sebutlah Predikatnya Itu Ada Bapak Menteri Lewat Itu Kepada Pejabat Antara Pula Kepada Seorang Junjungan Alam Banyak Menyebut Nabi Artinya Banyak Membaca Salawat Kepada Beliau Sekurang-kurangnya Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Satu Yang Kedua Orang Yang Cinta Kepada Sesuatu Biasanya Menjaga Memelihara Warisannya Kita Punya Orang Tua Meninggal Dunia Ada Warisannya Tentu Kita Jaga Sebaik-baiknya Sudahlah Nggak Bisa Nambahin Sekurang-kurangnya Nggak Jualin Melulu Jikalau Rasul Meninggalkan Kita Jelas Beliau Tidak Meninggalkan Harta Beliau Tidak Meninggalkan Kebun Pabrik Tanah Dan Sebagainya Tapi Beliau Meninggalkan Warisan Kepada Kita Untuk Kita Jaga Kita Pelihara Bersama Apa Warisan Yang Beliau Tinggalkan Prinsipnya Tiga Yang Kedua Terdapat Dalam Hadis Tarat Tufikum Amraim Lantadillu Ma Intama Sattum Bihima Abada Kitab Allah Was Sunnata Rasulih Aku Tinggalkan Kepadamu Dua Perkara Yang Jikalau Kamu Mau Berpegang Teguh Kepada Keduanya Kau Tidak Akan Sesat Untuk Selamanya Quran Dan Sunnah Rasul Dua Warisan Yang Ketiga Dalam Hadis Al-Ulama Warasatul Ambiya Ulama Adalah Ahli Waris Nabi Kalau Demikian Maka Warisan Nabi Itu Tiga Quran Sunnah Ulama Inilah Warisan Yang Perlu Kita Jaga Warisan Yang Perlu Kita Pelihara Yang Kita Laksanakan Dan Terjemahkan Di Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Lihat Warisan Pertama Quran Kitab Suci Bagi Kita Umat Islam Bagaimana Cara Kita Memelihara Warisan Yang Namanya Quran Pertama Usahakanlah Agar Membaca Quran Menjadi Salah Satu Hobi Di Dalam Kehidupan Kita Kata Nabi Orang Yang Dari Tenggorokannya Tidak Pernah Keluar Ayat Quran Barang Sepotong Pun Belum Pernah Ngaji Barang Seayat Pun Itu Orang Kata Nabi Kayak Rumah Kosong Rumah Biar Bagus Potongan Spanyol Gede Mahal Kalau Kosong Kan Angker Kuntilanak Tuyul Memedih Betah Disitu Dan Oleh Karena Quran Ini Produk Allah Dibaca Dalam Segala Keadaan Pantas Digubuk Reot Di pinggir Kali Ada Orang Baca Quran Pantas Di rumah Mewah Ada Yang Baca Quran Cocok Kemudian Orang Sedih Baca Quran Terhibur Orang Gembira Baca Quran Tidak Menjadi Lupa Diri Di Istana Ada Yang Baca Quran Pantas Di Depan Kubur Ada Yang Baca Quran Pantas Orang Orang Kawin Dibacakan Quran Bagus Orang Mati Dibacakan Quran Juga Cocok Lantaran Dia Produk Allah Setelah Membacanya Lalu Meningkatkan Kepada Tahapan Yang Kedua Mencoba Memahami Isinya Lewat Segala Kesempatan Yang Memang Mungkin Entahlah Dengan Jalan Mengaji Tukar Pikiran Diskusi Banyak Membaca Tetapi Tentu Dengan Catatan Bahwa Kita Memahami Al-Quran Ini Tidak Bisa Mengandalkan Kemampuan Intelektual Semata Mata Seperti Yang Banyak Gejalanya Terjadi Di Jaman Sekarang Ini Dimana Orang Mencoba Menggali Hakikat Quran Dengan Mengandalkan Kemampuan Intelektualnya Kadang-kadang Bahasa Arab Sudah Enggak Ngerti Dia Gali Quran Cuma Sekedar Lewat Terjemahannya Yang Saya Khawatir Akan Timbul Kecenderungan Dimana Orang Mikir Dulu Baru Mencari Ayat Akhirnya Ayat Quran Dicocok Cocokin Sama Pikirannya Bukan Ada Ayat Dipikirin Tapi Malah Mikir Dulu Baru Mencari Ayat Sudara Hadirin Munculnya Pesantren Pesantren Kilat Dalam Upaya Memahami Islam Secara Pribadi Saya Bersyukur Merasa Gembira Tetapi Yang Saya Sayangkan Jikalau Dengan Pesantren Kilat Itu Lalu Merasa Bahwa Diri Sudah Cukup Setelah Nyantren Satu Minggu Pesantren Kilat Keluar Pesantren Sudah Kayak Pendekar Ulama Anok Salah Kiai Anong Gak Bener Ustadz Anok Salah Semua Ulama Ulama Salah Baru Nyantren Seminggu Sudah Semuanya Salah Lebih Celaka Lagi Kalau Nanti Upaya Memahami Islam Namanya Ini Dalam Bahasa Sosial Yang disebut Frame Of Reference Seperti Orang Buta Kenal Gajah Yang Mati-matian Mempertahankan Teori Bahwa Gajah Itu Tipis Dan Lebar Seperti Kipas Cuma Karena Kebetulan Yang Dia pegang Baru Sekedar Telinga Gajah Maka Upaya Memahami Al-Quran Tidak Bisa Dilepaskan Kaitannya Dengan Bantuan Orang Yang Ahli Di Bidang Itu Barangkali Sudah Banyak Terjemahan Quran Di Dalam Bahasa Belanda Bahasa Inggris Apalagi Bahasa Indonesia Yang Agak Sulit Sekarang Mencari Terjemahan Quran Di Dalam Kehidupan Kita Saya Sering Ambil Contoh Ringan Bahamanya Ini Sensus Versi Saya Konon Kabarnya Menurut Kata Yang Empunya Cerita Penduduk Indonesia Ini 90% Beragama Islam Betul Kan Kalau Saya Numpang Tanya Dari Jumlah 90% Ini Berapa Persen Yang Bisa Baca Quran Kira Kira Ada Enggak Separohnya Rasanya Enggak Ada 30% 20% Ada 20% Adalah Kurang Kurang Dikit Tama Kawan Jadilah 20% Dari Jumlah 20% Yang Bisa Baca Quran Numpang Numpang Tanya Lagi Berapa Persen Yang Bisa Baca Dan Tahu Artinya Ada 5% Saya Kira Adalah 5% Berikut Santri Santri Yang Dipondok Pesantren Dari Jumlah 5% Yang Bisa Baca Quran Dan Tahu Artinya Berapa Persen Yang Bisa Baca Tahu Artinya Lalu Mengamalkan Ajaran Quran Ini Banyak Banyak Centang Pernang Banyak Tapi Tidak Punya Daya Dan Kekuatan Dihempaskan Ketepian Pantai Tanpa Punya Makna Dan Arti Kadang Kadang Kita Baca Quran Tapi Sementara Di Pihak Lain Kita Juga Yang Menginjak Isinya Kita Baca Ayat Allah Halalkan Jual Beli Allah Haramkan Riba Tapi Renten Ditelan Terus Kita Baca Ayat Berpegang Tegulah Kepada Tali Allah Jangan Kamu Bercerai Berai Tetapi Sesama Muslim Main Pelotot Pelototan Jalan Terus Yang Kita Baca Kadang Kadang Kita Juga Yang Menginjak Injak Ini Warisan Pertama Al-Quran Warisan Yang Kedua Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Diantara Fungsinya Menjelaskan Apa Yang Oleh Al-Quran Tidak Dijelaskan Dalam Bantuk Becil Quran Misalnya Cuma Mengatakan Aktimis Solat Dirikan Solat Bagaimana Cara Solat Tidak Ada Dalam Quran Bahwa Solat Mesti Takbiratul Ihram Mesti Ta'iyat Mesti Ruku Duduk Diantara Dua Sujud Tidak Ada Dalam Quran Yang Menjelaskan Itu Semua Sunnah Quran Cuma Menjelaskan Laksanakan Haji Dan Umrah Karena Allah Bagaimana Manasik Haji Bagaimana Jumrah Bagaimana Tawaf Bagaimana Sa'ih Tidak Ada Dalam Quran Sunnah Menjelaskan Menjelaskan Semua Itu Nah Untuk Memahami Quran Dan Sunnah Jalan Apa Yang Kita Tempuh Jalan Melalui Warisan Yang Ketiga Yaitu Para Ulama Diakui Atau Tidak Kita Hutang Jasa Kepada Para Ulama Yang Dengan Tekun Dari Musola Kemusola Dari Pesantren Kepesantren Dari Pengajian Kepengajian Membimbing Menjaga Dan Memelihara Umat Ini Mereka Tidak Digaji Mereka Pun Tidak Mendapat Berhasil Pun Kadang Kadang Miskin Tapi Lantaran Panggilan Moril Menjaga Memelihara Membentengi Akidah Umat Ini Bersyukur Kita Bangsa Indonesia Punya Ulama Dan Punya Umarok Kedua Duanya Penting Kedua Duanya Berjasa Kedua Duanya Membangun Tidak Ada Yang Satu Lebih Penting Dari Yang Lain Cuma Bidang Pembangunannya Saja Yang Lain Orang Kadang Kadang Usil Apaan Ulama Katanya Kerjanya Ngomong Doang Sekarang Kan Jaman Pembangunan Perlu Karya Nyata Mana Ada KIAI Bangun Jembatan Ngomong Ini Saya Pikir Orang Bicara Begini Ini Gak Ngerti Masalah Bukankah Asas Manajemen Yang Modern Saja Mengajarkan The Right Man On The Right Job The Right Man On The Right Place Bahwa Orang Harus Ditempatkan Sesuai Dengan Proporsinya Kalau KIAI Disuruh Bangun Jembatan Apa Pak Lurahnya Mau Ngajar Tapsir Setiap Kita Membangun Cuma Bidang Pembangunan Kita Yang Berbeda Beda Dan Kenyataan Makin Menunjukkan Kepada Kita Sudara Sudara Sekarang Ini Yang Namanya Ulama Maaf Maaf Sudah Merupakan Jenis Makhluk Langka Malahan Barangkali Sudah Termasuk Jenis Makhluk Yang Harus Dilindungi Dari Kepunahan Ini Dan Mencetak Sarjana Lebih Gampang Ketimbang Mencetak KIAI Sudara Mau Jadi Sarjana Taruh Sekolah 22 Tahun Dah Udah Campur Nggak Naik Ya Cobalah Kalau TK Satu Tahun TK Satu Tahun SD 6 Tahun 7 SMP 3 Tahun 10 SMA 3 Tahun 13 Tahun Kuliah 5 Tahun 18 Tahun Cadangan Nggak naik 4 Tahun Masa Dicadangin 4 Tahun Nggak selesai Selesai Sarjana Tinggal Pilih Tapi Sudara Ngaji Dari Kecil Sampai 20 30 Tahun Belum Tentu Jadi KIAI Dan Nggak bisa Minta Mas Gue kan Ngaji Melulu Panggil Gue KIAI Kenapa KIAI Minta Begini Kan Nggak Bisa Kalau Ilmunya Diakui Akhlaknya Jadi Contoh Perjuangannya Diteladani Umat Bersimpati Lalu Masyarakat Berame Berame Secara Praktis Menyebut KIAI SK Nya Itu Di Tangan Umat Oleh Karena SK Nya Di Tangan Umat Dia Nggak Kenal Pensiun Dan Jam Kerjanya Pun 24 Jam Kapan Umat Perlukan Dia Mesti Berangkat Yang Saya Khawatir Kelangkaan Ulama Ini Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Nilai Dan Ini Pernah Dianalisa Oleh Baginda Rasul Apa Kata Beliau Sesungguhnya Diantara Tanda Tanda Kiamat Nggak usah Mikirin Kiamat Beneran Saya Juga Nggak Pengen Ngalamin Kiamat Mini Kiamat Kecil Kecilan Apa Itu Hancurnya Sendih Sendih Kehidupan Sosial Masyiat Meraja Lela Munkarat Menjadi Jadi Yang Benar Jadi Salah Yang salah Dianggap Benar Yang Hak Menjadi Munkar Yang Munkar Dibilang Hak Kemakmuran Cuma Kata Keadilan Cuma Teori Hukum Kayaknya Cuman Buat Orang Kecilan Orang Gedean Kagak Mempan Hukum Padahal Hukum Kalau sudah Pandang Bulu Terang Yang Enak Yang Banyak Bulunya Siapa Yang Banyak Bulunya Monyet Kalau Hukum Pandang Bulu Monyet Keenakan Pergeseran Nilai Terjadi Kiamat Macam Ini Yang Kadang-kadang Kita Temukan Dalam Kehidupan Penyebabnya Apa? Kata Nabi Yang Pertama Ayyurfa'al Ilmu Ilmu Diangkat Oleh Allah Bagaimana Cara Allah Mengangkat Ilmu Dan Apa Maksudnya Allah Mengangkat Ilmu Pertama Dengan Jalan Mematikan Ulama Makin Banyak Ulama Wafat Makin Banyak Ilmu Ditarik Yang Kedua Kurangnya Minat Orang Belajar Agama Majlis Ta'lid Yang Non Formal Atau Yang Formal Seperti Madrasah Dan Pesantre Pikiran Orang Sudah Pikiran Perut Sekolah Sama Dengan Ijazah Ijazah Sama Dengan Lapangan Kerja Dalam Kondisi Macam Itu Madrasah Mendapat Perhatian Sebelah Mata Maksudnya Apa Ilmu Ditarik Ini Agama Dikucilkan Kalau Satu Dua Kali Disebut Sebut Agama Itu Cuma Alat Pelengkap Saja Agama Cuma Pidato Agama Cuma Seminar Agama Cuma Kongres Agama Cuma Muhtamar Tapi Bahwa Agama Jauh Dari Kehidupan Sehari Hari Itu Merupakan Realita Agama Sudah Tak Ubahnya Dengan Daun Pisang Yang Dikait Di Tepian Jalan Lantaran Diri Tak Berpayung Diketika Hari Hujan Dan Manakala Hujan Usailah Sudah Daun Itu Pun Dicampakkan Di Tepi Jalan Diinjak Pula Orang Nanlalu Dikala Dilihat Agama Membawa Untung Rame Rame Teriak Agama Coba Lihat Tahun 65 Begitu PKI Meletus Wah Rame Banyak Mobil Mobil Mewah Parkir Di Ini Yang Allah Jelaskan Watak Begini Ini Kullama Ado'ala Humma Shaufih Wa Iza Azlam Alaihim Komu Mentalitas Munafik Waktu Terang Mereka Berangkat Waktu Gelap Mereka Mandap Ketika Di Islam Dilihat Ada Untungnya Rame Rame Teriak Islam Asal Ada Untungnya Pak Saya Islam Pak KTP Saya Islam Waktu Ada Untungnya Tapi Ketika Diminta Berjuang Dituntut Berkorban Yang Lain Dulu Yang Lain Dulu Nah Kalau Ilmu Sudah Ditarik Timbul Ekses Berikutnya Apa Kata Nabi Nampak Kebodohan Dimana Mana Lantaran Ulama Tidak Ada Yang Menjelaskan Halal Haram Hak Batil Ma'ruf Munkar Tidak Ada Orang Hidup Menurut Seleranya Timbul Permisif Terjadi Pergeseran Nilai Akibatnya Kata Nabi Maka Zina Pun Dikerjakan Terang Terangan Arak Jadi Minuman Kebanggaan Sebagian Anak Muda Belum Bangga Kalau Belum Bisa Mabok Yang Nggak Mabok Dianggap Kolo Kampungan Loh Bikin Maluk Baru Kena Segelas Sejodoh Miring Cengeng Temen Kita No Hebat Ampe Nyungsep Dicomberan Yang Nyungsep Hebat Terjadi Pergeseran Nilai Lantaran Apa Ilmu Ditarik Ulama Banyak Wafat Minat Orang Belajar Agama Berkurang Maka Maka Sekali Lagi Bersyukurlah Kita Bangsa Indonesia Punya Ulama Dan Punya Umar Tiga Warisan Nabi Yang Perlu Kita Pelihara Jikalau Kita Cinta Kepada Beliau Quran Sunnah Dan Ulama Kemudian Yang Terakhir Orang Yang Cinta Sesuatu Tentu Dia Mengikuti Mencontoh Yang Dia Cintai Jikalau Kita Cinta Kepada Baginda Nabi Sekurang-kurangnya Kita Mencontoh Pola Kehidupan Beliau Saudara Remaja Cinta Kepada Michael Jackson Umpamanya Tentu Lalu Timbul Gairah Nyontoh Ini Michael Jackson Bajunya Potongannya Bagaimana Bikin Kacamatanya Bagaimana Beli Rambutnya Bagaimana Sebelah Cukur Sebelah Enggak Bikin Pokoknya Pantes Enggak Pantes Nyontoh Orang Yang Cinta Sesuatu Dia Contoh Yang Dia Cintai Jikalau Kita Cinta Kepada Baginda Nabi Pola Kehidupan Beliau Pun Kita Perlu Mencontohnya Apa Yang Terpenting Dalam Kehidupan Ini Untuk Kita Jadikan Contoh Dua Hal Saja Pertama Akhlak Dan Yang Kedua Ibadah Kita Tahu Akhlak Beliau Bukan Cuma Manusia Allah Yang Puji Wa Innaka La Hulukin Azim Engkau Wahai Muhammad Benar-benar Berada Di atas Budi Pekerti Yang Sangat Luhur Kalau Allah Saja Sudah Memuji Apalah Artinya Pujian Kita Manusia Allah Saja Memuji Beliau Apalah Artinya Pujian Kita Tidak Cuman Teman Lawan Pun Mengagumi Ketinggian Akhlak Nya Kalau Orang Berakhlak Kepada Teman Barangkali Masih Wajar Tapi Berakhlak Kepada Musuh Ini Yang Tidak Semua Orang Bisa Pernah Selesai Solat Suhur Beliau Tidur Di Bawah Pohon Korma Datang Orang Kafir Namanya Daksur Menghunus Pedang Faham Kemarin Kemarin Banyak Teman Teman Boleh Jadi Kau Bertingkah Sekarang Kau Sendiri Kalau Saya Tebas Batang Leher Siapa Yang Akan Tolong Kamu Dengan Tenang Beliau Menjawab Allah Yang Akan Menolong Saya Kalimat Allah Kalau Diucapkan Oleh Orang Yang Jiwanya Bersih Pengaruh Nya Lain Daksur Gemetar Seluruh Badannya Mendengar Kalimat Allah Keringat Dingin Bercucuran Sampai Sekarang Aku Yang Tebas Batang Leher Daksur Siapa Yang Akan Tolong Kamu Dalam Gemetar Dia Bila Gak Ada Ya Rasul Kecuali Kalau Anda Mau Memaafkan Saya Maafin Ya Nabi Menyerahkan Pedang Bawa pulang Kembali Ke rumah Jangan Ulangi Perbuatan Macam Begitu Mudah Beliau Memaafkan Orang Yang Nyata Nyata Mau Menghabiskan Nyawanya Kita Kadang Persoalan Yang Sedikit Saja Marah Suka Berlaku Perpanjangan Waktu Gak Cukup Perpanjangan Waktu Bisa Ditambah Perpanjangan Generasi Gara Gara Jengkel Sama Bapaknya Anaknya Kagak Boleh Main Lu Jangan Main Ke rumah Temen Lu Sipulan Kenapa Lagi Kesel Sama Bapaknya Anak Gak Boleh Main Ini Sudah Ditambah Oleh Perpanjangan Generasi Namanya Banyak Contoh Yang Diceritakan Dalam Sejarah Mengenai Ketinggian Akhlak Beliau Tidak Cuma Kepada Teman Tetapi Kepada Musuh-musuhnya Sekalipun Beliau Mempunyai Akhlak Yang Sangat Luhur Dan Akhlak Inilah Penilaian Orang Di dalam Kehidupan Kita Seorang Rendah Yang Akhlaknya Tinggi Jauh Lebih Baik Daripada Seorang Besar Dan Tinggi Dalam Arti Antah Jabatan Harta Kekuasaannya Tetapi Berakhlak Dan Bermoral Rendah Dan Jangan Lupa Kehancuran Suatu Bangsa Selalu Dimulai Dengan Kehancuran Moral Daripada Bangsa Itu sendiri Kita Cukup Prihatin Yang Hidup Di Abad 20 Insyaallah Kita Enggak Akan Mengalami Banjir Sebesar Banjir Nabi Noh Tapi Banjir Abad Ini Polaknya Lain Banjir Maksiat Dan Munkarat Banjir Peragaban Dan Kebudayaan Yang Menghancurkan Moral Anak Anak Kita Banjir Paham Paham Yang Menghancurkan Sekurang-kurangnya Mendangkalkan Kita Punya Akidah Terhadap Banjir-banjir Semacam Ini Kita Perlu Punya Kapal Supaya Selamat Diri Selamat Keluarga Selamat Generasi Yang Akan Datang Dari Segala Macam Banjir Yang Tidak Kita Inginkan Nah Untuk Mencontoh Akhlak Beliau Inilah Kita Perlu Membaca Mempelajari Peri Kehidupan Beliau Akhlaknya Ketika Menjadi Pedagang Akhlaknya Memimpin Tentara Akhlaknya Dalam Kehidupan Di rumah Tangga Akhlaknya Kepada Para Sahabat Akhlaknya Menghadapi Musuh Sekalipun Bukankah Sejarah Juga Yang Menceritakan Kepada Kita Pada Waktu Da'wah Ketaif Beliau Bukan Disambut Malah Disambit Ketika Itu Turun Malaikat Jibril Ya Muhammad Kalau Kau Mau Orang Yang Melontari Kau Dengan Batu Hancur Sekarang Ini Nabi Jangan Ya Jibril Saya Ini Diutus Bukan Untuk Menghancurkan Orang Saya Ini Rahmatan Lil'alamin Jadi Mau Kau Apa Saya Cuma Mau Berdoa Buat Mereka Allahumma Di Kau Mee Fainnahum La Ya Allah Berikan Hidayah Petunjuk Kepada Kaumku Yang Tadi Melontari Aku Dengan Batu Lantaran Mereka Tidak Tau Karena Tidak Tau Maka Mereka Lontari Dilontari Batu Yang Melontari Batu Malah Didoakan Dan Doanya Pun Bagus Akhlak Di Dalam Kehidupan Hal Kedua Yang Mau Kita Contoh Adalah Ibadah Hadirin Kalau Ada Satu-satunya Manusia Yang Sudah Mendapat Jaminan Ampun Dari Segala Dosa Itu Cuma Baginda Nabi Orangnya Ya Muhammad Dosamu Yang Dulu Yang Sekarang Yang Akan Datang Jika Memang Ada Semuanya Sudah Dijamin Ampun Oleh Allah Tapi Makin Diampuni Makin Banyak Ibadahnya Lantaran Sandaran Vertikalnya Benar Beliau Dekat Dengan Allah Lantaran Allah Dekat Pertolongan Selalu Datang Bukankah Manusia Cuma Pandai Berusaha Dan Berusaha Namun Kepastian Sepenuhnya Di Tangan Allah Kesanalah Kita Perlu Berhubungan Secara Baik Supaya Maksud Dan Tujuan Kita Terlaksa Nah Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Maafkan Saya Agaknya Cuma Sekedar Inilah Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Mudah Mudahan Cinta Kita Kepada Baginda Rasul Bisa Kita Wujudkan Dengan Pertama Banyak Membaca Salawat Kepada Beliau Yang Kedua Menjaga Warisan Yang Beliau Tinggalkan Quran Sunnah Dan Ulama Dan Yang Ketiga Mencontoh Beliau Sesuai Dengan Batas Kemampuan Kita Sebagai Manusia Sekian Dan Demikian Lebih Kurang Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh